Pada tutorial ini, berisikan materi bagaimana untuk mengatur komentar, moderasi komentar, menonaktifkan komentar, dan menggunakan komentar dari Facebook. Buka browser baru atau klik jendela penyamaran baru. Lalu, masukkan domain. Pilih berita yang akan dikomentari. Masukkan komentar yang terdapat pada bagian bawah. Berikan. Untuk dapat berkomentar, harus masuk terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google, Facebook, Twitter, atau WordPress. Terima kasih telah menonton. Jika kita klik kirim komentar Komentar tidak akan langsung ditampilkan Tetapi akan menunggu persetujuan dari administrator Klik komentar pada halaman dashboard administrator Setiap komentar yang masuk kita dapat melakukan persetujuan komentar Membalas komentar Melakukan pengeditan komentar Atau menghapus komentar Jika komentar telah disetujui oleh administrator Komentar akan langsung tampil seperti berikut Setiap komentar yang masuk Kita dapat melakukan atau membatalkan persetujuan Atau setiap komentar yang masuk akan langsung tampil Tanpa mendapat persetujuan dari administrator Caranya Klik penaturan Lalu pilih diskusi Uncheck list Penulis komentar harus mempunyai komentar yang disetujui sebelumnya Lalu Geser ke baling bawah Dan klik simpan perubahan Terima kasih telah menonton! Berikut adalah hasil komentar yang akan langsung muncul Tanpa mendapat persetujuan atau moderasi dari administrator Untuk melakukan penghapusan komentar dapat mengklik buang Atau Jika komentar tersebut terindikasi adalah spam Atau iklan Bisa kita klik spam Jika kita ingin menyunting berita Sebelum ditampilkan dapat klik sunting atau sunting cepat Untuk menonaktifkan komentar dapat mengklik pengaturan Untuk menonaktifkan komentar dapat mengklik pengaturan Lalu Pilih diskusi Selanjutnya Uncheck list Izinkan orang mempostkan komentar pada artikel-artikel baru Jika tidak unchecked please Komentar yang pada artikel sebelumnya akan tetap ada Tetapi Untuk komentar yang baru Tidak akan muncul Kolom komentar Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Berikut adalah hasil sebuah berita yang menonaktifkan fitur komentarnya Selain menggunakan komentar bawaan Kita juga dapat menggunakan komentar box dari facebook Dengan mengaktifkan plugin facebook comment Klik plugin Lalu aktifkan wpd for facebook comment Terima kasih telah menonton! 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 Bukan komentar memiliki error seperti berikut Cara untuk memperbaiki error seperti berikut Hanya cukup memperbaiki berita yang memiliki error seperti berikut Terima kasih telah menonton Sekian untuk tutorial ini Terima kasih